Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Elsa selaku baker nih. Pembuat kue yang sudah belajar mungkin ya, sekarang juga mengembangkan dan terus belajar sampai sekarang juga. Mbak Elsa gitu kan, melihat tadi tantangannya cukup menantang ya, kalau sebagai baker gitu kan. Kalau dari Mbak Elsa sendiri, target-target ke depan apa nih Mbak El? Bangun dapur yang lebih luas sih Kak. Bangun dapur lebih luas? Iya, soalnya pakai dapur rumah kan, terganggu mungkin orang tua yang pengen makan. Berarti setiap hari kegiatan di dapur aja tuh? Iya, bangun pagi jam 7 kalau ada orderan bikin kek. Jadi, ruangan serumah tuh bau kek semua. Jadi, kenyang wangi ya. Wangi kek semua ya. Oke, berarti kalau setiap harinya di dapur, gak ada libur tuh Berarti? Selama Dream's Cake, selama customer masih ada? Masih ada, lanjutkan. Lanjutkan ya? Kecuali kalau ada acara... Oh, berarti itu juga mungkin keuntungan yang didapat tuh ya? Kebebasan waktu. Kebebasan waktu. Gak kayak kalau kita ke kantor kan, harus pagi. Di pulang, iya. Ya, pagi. Ong sore gitu. Tapi mungkin juga tantangan juga kalau customer-nya dikit. Kalau ditanya... Itu hari libur kita, Kak. Kalau dikit. Oh iya, jadi-jadi hari libur. Iya, betul. Kadang semingguan, dua mingguan gak ada yang order. Kalau puncak orderan itu kemarin selama mungkin tahun ini bergerak. Di bulan apa dan paling bawahnya di bulan apa? Bulan kemarin sama bulan ini. Paling banyak, Kak. Wah, paling banyak? Iya. Setiap hari ada terus, Kak. Oh, berarti secara grafik meningkat dong ya? Iya. Kalau yang tersulit, masa-masa tersulit saat ini? Apa tuh ya? Kayaknya gak ada karena memang yang di request yang ada di katalog di Instagram, Kak. Oh, iya, iya. Walaupun mungkin dikit juga tetap ada lah ya? Sama bulan kemarin itu yang boneka itu. Bulan kemarin Agustus itu. Range harganya dari harga berapa sampai berapa, Mbak? 50 sampai 200 ribuan sampai berapapun yang diinginkan customer. Yang diinginkan customer ya, gitu. Berapa tingkat tire. Iya, iya. Dan Mbak Elsa siap untuk membantu ya. Betul. Gitu, oke. Target udah, range harga udah. Edukasi dong, Mbak. Untuk para pemirsa, opini yang lagi lihat mungkin. Khususnya mungkin anak-anak muda nih. Yang masih punya mimpi. Iya, punya niat, punya mimpi, tapi belum bisa eksekusi. Action-nya belum ya, Kak. Kebanyakan kayak gitu, Kak. Awal mulanya aku juga gitu. Action-nya, ah takut. Karena terlihat aja mudah. Nge-baking itu gak semudah yang dilihat di video-video yang lagi ngedekor. Sulit, Kak. Artinya modal apa yang diperlukan oleh anak muda? Semangat. Terus action-nya ya dilakuin. Jangan nunggu modal dulu, jangan nunggu ada pesanan dulu. Doing aja lah ya. Doing aja. Kerjain aja apa yang ada, bahan yang ada. Iya, iya terus belajar-belajar terus ngedekor, cara ngedekor. Lihat-lihat video, itu gimana teknik dia ngedekor. Gitu-gitu, Kak. Pokoknya action aja, jangan pantang menyerah. Karena awalnya aku juga nyerah. Karena moles si kek itu, Kak. Gak mudah. Kita kan harus bisa ngejual si kemasan bentuk tampilannya. Iya harus mulus gitu. Dan itu juga belajarnya lama ya. Iya, makanya harus belajar terus. Pun belajar, pun kalau nggak pengalaman dan sempat vakuam mungkin. Bisa jadi tekniknya berubah lagi gitu kan. Lupa. Lupa. Gitu. Jadi action aja ya, lakuin. Sekarang, sekarang lakuin. Jangan nanti-nanti. Aku juga kayak gitu, Kak. Nanti ajalah ditanyain sama Bibi. Kapan mulai, kapan mulai backing, kapan mulai banyak. Pokoknya dari diri sendiri dulu ya. Mulai dari diri sendiri dulu. Walaupun Mbak juga ada supersistem di Bibi. Seperti yang dari keluarga. Dari keluarga. Kalau orang-orang yang mensuper kayak gitu, menurut Mak pengaruhnya seperti apa? Marketing sih, penjualan. Oh penjualan, iya iya iya. Lebih meningkat. Karena temen kita kan nggak cuma, relasinya cuma sedikit. Tapi jadi luas gitu loh, Kak. Oh iya iya. Yang beli sama kita, kita nggak kenal. Gitu kan. Kalau itunya enak, bagus, orang jadi nge-share itu sama temen-temennya mereka. Iya iya, berarti sepengaruh itu juga ya. Berguna banget, relasi. Relasi ya. Entah itu baik keluarga, orang-orang yang terdekat, temen gitu. Sudah endorse-endorse nggak, Pak sih? Belum sih, Kak. Belum ya? Mungkin itu strategi juga ya. Iya. Untuk mengembangkan dirinya. Betul. Nanti, karena aku ada planning juga, setelah bikin dapur ada mini cafe juga. Karena temen-temen tuh support banget, katanya mini cafe dong gitu. Iya iya iya, berarti memang ter-plan lah sebenarnya ya. Untuk ke depannya. Terakhir nih, harapan dari Mbak Elsa sendiri untuk usahanya. Dan terakhir untuk masyarakat yang di luar sana. Kalau untuk usaha aku, semoga lebih sellernya meningkat, penjualannya meningkat gitu ya. Terus banyak-banyak orang yang tahu, setelah ini mungkin kan ada orderan wedding cake. Iya iya, minum 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 gitu kan. Aku suka banget tantangan. Iya, aku suka banget tantangan yang baru gitu ya, Kak. Jadi boleh lah untuk meningkatin sell gitu-gitu. Ini mini cafe juga tadi ya, gitu ya. Gitu, untuk pesan-pesannya untuk temen-temen di rumah gitu ya. Semangat terus, action aja lakuin. Jangan pantang penyerah pokoknya. Aku sempet nyerah, karena gak bisa bikin cake, dekor-dekor gitu, tapi karena belajar terus, pengalaman terus. Terus juga les, gitu-gitu. Ikut aja backing kelas, gitu-gitu. Kita tidak wajib untuk pintar, tapi kita wajib untuk belajar. Betul, setiap harinya kita belajar kan. Aku pun, orang lain pun gitu. Backer-backer safe-safe di luar sana pun juga gitu. Oke, semoga sesuai tagline nih. Di saat mimpi, tertuang di sebuah cake dan menjadi sebuah cerita. Oke, semoga ceritanya hari ini untuk para peminis di sana bisa mendapatkan edukasi lebih. Dan terima kasih juga untuk Mbak Elsa sudah memberikan informasi dan life story-nya panjang banget nih ya. Di satu jam kita ngobrol. Ngobrol. Semoga. Gak kerasa ya, Kak. Iya, gak kerasa gitu. Semoga harapan dan target-targetnya tercapai semua. Amin. Sehat selalu dan murah rejeki. Dan untuk para pemirsa, terima kasih sudah setia menemani obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Elsa. Bahwa ya kita tuh tidak wajib untuk pintar, tapi kita wajib untuk belajar dan ahli di bidang kita masing-masing. Akhirnya saya, Kulak Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.